Bismillahirrahmanirrahim S.A.W. berbaring di rumah beliau Pada saat Ummahatil Muminin R.A. sempat meminta pada saat itu kenaikan nafkah Maka Nabi S.A.W. menghajir mereka Salah satu dari Ummahatil Muminin adalah Habsah R.A. Ana Umar bin Khattab R.A. Umar khawatir jangan sampai Habsah diciraikan oleh Nabi S.A.W. kerana perilaku ini Tentu saya sedang tidak membahas hajirnya Nabi S.A.W. atau bagaimana Nabi S.A.W. sedang mendidik para istrinya Tetapi Nabi S.A.W. pada saat itu Tidak bertemu dengan mereka Tidak mengajak ngobrol selama sebulan Yang masyuram riwat buhari Untuk memberikan pendidikan agar mereka bersyukur kepada Allah S.A.W. Dan tidak membangkang terhadap hukum-hukum yang telah Allah terapkan Umar bin Khattab mendatangi rumah Nabi S.A.W. dengan niat Ingin mencari ridoh Nabi S.A.W. agar jangan mencerikan Habsah Karena Habsah termasuk salah satu daripada Tanda kutip otak permasalahan Lahirnya permintaan naik nafkah dari para istri Nabi S.A.W. Waktu Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi S.A.W. dan Nabi S.A.W. lagi berbaring Tiba-tiba spontan Waktu Umar bin Khattab masuk rumah Nabi S.A.W. Tiba-tiba meneteskan air mata Menangis Karena melihat kondisi Nabi S.A.W. Rumahnya sederhana sekali Hanya ada beberapa perabot Dan beliau S.A.W. tidur di atas sebuah tikar Tikar ini ada bolongnya Sehingga membuat sisi tanah di rumah Nabi S.A.W. Karena zaman dulu gak ada keramik tanah saja Itu sempat menyentuh sisi kanan tubuh Nabi S.A.W. Dan mengotori baju beliau Sambil beliau pun tidur tidak menggunakan bantal Kena meletakkan telapak tangan beliau saja di bawah pipinya Umar bin Khattab waktu melihat kejadian tersebut Tiba-tiba menangis Dan beliau sambil menangis Terseduh-seduh mengucapkan salam kepada Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. menjawabnya Lalu tiba-tiba Umar juga berkata Ya Rasulullah Dia tidak bicarakan lagi masalah anaknya nih Melihat perihatin keadaan Nabi S.A.W. begitu Sungguh Kisra Raja yang berkuasa di Persia Salah satu negara adik kuasa pada saat itu Dan Kaisar di Romawi Negara yang lain berkuasa di dunia ini Ada dua negara yang berkuasa pada saat itu Mereka tidur di dipan-dipan yang empuk Mereka Menggunakan baju-baju yang mewah Mereka Didampingi oleh dayang-dayang yang mengipas mereka Mereka juga Duduk di sekitar posisi Di sekitar mereka penuh dengan buah-buahan dan beragam macam makanan Sementara Anda utusan Allah Nabi kami Anda adalah Raja kami Seperti ini keadaannya ya Rasulullah Artinya kok sederhana sekali dan sampai tidur pun berbekas-bekas tanah di sisi kanan Nabi S.A.W. Perhatikan apa yang Nabi S.A.W. menjawab Dan ini yang menjadi pemicu awal kenapa kita bahas masalah Kalimat yang saya bilang rahasia nanti Nabi S.A.W. duduk Tadinya baring Lalu berkata Wahai Ibnu Khattab Wahai anaknya Khattab Maksudnya Umar Apakah kau masih ragu dengan apa yang telah selama ini aku sampaikan Apakah kau masih ragu Wahai Umar Bahwasannya mereka memiliki dunia Tadi orang-orang yang kamu sebutkan itu Dan kita memiliki akhirat Apakah kau masih ragu semua dengan janji-janji Allah Dan semua ancamannya Sampai akhirnya kau berkata seperti itu Ketahui lah Wahai Ibnu Khattab Islam ini akan sampai ke seluruh pelosok muka bumi ini Baik dengan kemuliaan atau dengan kehinaan Maksudnya Akan masuk Islam orang yang mulia Dan yang menolak pun akan dengan terhina masuk ke dalam Islam Akan masuk akhir zaman nanti seperti itu Ini kurang lebih pemicu awal kisah ini Juga yang lainnya adalah riwayat Bukhari Khabab ibn Arad radiyallahu anhu sahabat nabi yang mulia Seorang mantan budak Di Mekah dulu Datang kepada Nabi SAW di Mekah Mendekati beliau Beliau lagi di depan Kaabah Kemudian menggunakan jubahnya Sambil berdoa kepada Allah Azzawajal Khabab ibn Arad Waktu itu baru saja selesai disiksa Tahu bagaimana bentuk siksanya orang-orang Quraish kepada Khabab Luar biasa Kisahnya adalah Bagaimana kita tahu luka dan sakitnya Khabab Radiyallahu anhu ini Waktu di zaman khilafannya Umar bin Khattab Saya akan kembali ke kisah tadi Umar bin Khattab Jadi Khalifah Sempat bertanya kepada Khabab Wahai Khabab Siksaan apa yang paling menyakitkan bagi kamu Yang dilakukan oleh Quraish Khabab gak ngomong apa-apa Beliau mengatakan Inilah amir mu'minin Dibuka bajunya Jadi tulang belakangnya Khabab Dari leher sampai ke tulang ekornya Di sebelah sisi kirinya Itu ada lubang yang dalam sekali Dari atas sampai ke bawah Lubang yang dalam yang kalau dimasukkan Telapak tangan bisa masuk Dalam Berwarna merah ke hitam-hitaman Seperti luka bakar Dan ini sudah berjalan sekian tahun ini Sudah sekian belas tahun terjadi ini Umar bin Khattab Tidak itu langsung menangis Lihat sekarang air mata sedih melihat Apa yang mereka gawakan dengan kau Wahai Khabab Sampai seperti ini tubuhmu Maka Khabab berkata Wahai amir mu'minin Waktu awal-awal Islam diiklankan Dan saya termasuk penganut awal Islam Mereka orang-orang Quraish Membuka bajuku Kemudian meletakkan batu-batu Yang runcing Dan tajam Di padam pasir Yang sengaja mereka tancapkan Di dalam tanah Dengan kokoh Kemudian Kedua kaki saya dipegang Kedua tangan saya Lalu saya diseret Dengan cara keras Di atas batu-batu tajam tersebut Sampai akhirnya Belakang saya bolong Seperti ini Waktu masih Netesin darah Baru selesai disiksa Seperti itu Di Mekka Khabab Ibn Arab Datang kepada Nabi S.A.W Nabi S.A.W lagi di depan Ka'bah Mengatakan Ya Rasulullah Dibuka bajunya Lihat ini perilakunya orang Quraish Luar biasa ini penyiksaannya Tidak ada orang yang disiksa Seperti saya gini Tapi Alhamdulillah masih hidup Lalu kemudian Dia maksudnya Berkatalah Khabab Ya Rasulullah Mumpung anda di depan Ka'bah Anda seorang utusan Allah Mintalah agar Allah Memenangkan segera agama ini Apa kata Nabi S.A.W Wahai Khabab Innakum qawmun tas za'jilun Sesungguhnya kalian Kaum yang buru-buru Wahai Khabab Demi izat yang Ubun-ubunku dalam genggamannya Allah Azzawajal Akan memasukkan agama ini Keseluruh pelosok muka bumi ini Baik dengan kemuliaan Atau dengan kehinaan Pasti orang akan masuk Menerima agama ini Kerana kepintarannya Kecerdasannya Atau dia akan masuk Islam Dengan terpaksa pun Nanti di akhir zaman Dan wahai Khabab Allah Azzawajal Akan menyebarkan Islam Sampai-sampai Seorang wanita Jalan dari Hadramaut Menunggangi untas sendirian Tidak didampingi oleh siapapun Menuju ke San'a Hadramaut Sebuah wilayah di Yemen Jaraknya dengan San'a Mungkin kalau saya tidak salah Sekitar 600 km San'a ibu kota Yemen Sampai sekarang masih ibu kota Dan dulu Antara Hadramaut Dengan San'a ini Teman-teman sekalian Terdapat puluhan Suku semuanya Perampok Kalau orang dulu Jalan antara San'a dan Hadramaut Itu antara hidup dan mati Kalau dia lolos Dari satu suku Yang akan merampoknya Maka dia akan ditangkap Oleh suku yang lain di depannya Setiap suku yang dilebatin Pasti akan merampok Dan tidak ada yang selamat Antara dua wilayah ini Nabi SAW berikan contoh Wahai khabab Nanti akan tiba Islam Masuk seluruh jazirah Arab Seluruh dunia ini Sampai-sampai Karena tersebarnya Islam itu Seorang wanita Jalan dari Hadramaut Sendirian menunggangi untas Kesan'a Dan tidak ada satupun Yang mengganggunya Serta dia tidak takut Kecuali kepada Allah Kata khabab Demi Allah Saya menyaksikan sendiri Ya Karena khabab hidup Sampai di zaman Nabi SAW Zaman Umar bin Khattab Zaman Kulafur Rashidin Maka kata Khabab Demi Allah Saya menyaksikan Apa yang Nabi SAW Ucapkan itu Wanita jalan Dalam kondisi Tidak ditemani Jarak yang begitu jauh Tapi aman Tidak merasa apapun Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Selamat menikmati